Francesco kemudian berjanci kepada Bunda Maria kalau sembuh, ia mau mendaftar masuk diara. Ya, temenan dekat gitulah, tapi nggak sampai pacaran. Mungkin sekarang sebutannya TTM ya. Ia merasa ditatap langsung oleh Bunda. Namun, sayangnya pada tahun 1860, ia terserang penyakit TBC, guys. Ia justru mempersembahkan rasa sakit yang ia derita bagi jiwa-jiwa yang mencintai ateisme atau tidak mengenal Tuhan. Masa hidup kita harus doa terus bangun tidur sampai tutup mata? Terkadang kita cenderung begitu udah pengen, pokoknya harus dapet. Kalau nggak dapet, marah. Pokoknya harus dapet deh. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 27 Februari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Gabriel Pozenti, peindung orang muda. Sebelum kita mulai, silakan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santosanta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di kota Assisi, Italia pada abad ke-19. Hiduplah seorang laki-laki muda bernama Francesco Pozenti yang lahir dalam keluarga pengacara katolik yang kaya. Ia menerima nama Baptiste Francesco atau kalau latinnya Franciscus sebagai tanda penghormatan kepada Santo Franciscus Assisi yang pernah hidup di kotak lahirannya itu 6 abad sebelumnya. Anak ke-11 dari 13 bersaudara ini hidup layaknya anak-anak normal, guys. Ia bersekolah di sekolah yang dikelola para misionaris Jesuit di Spoleto, suka olahraga berburu, dan banyak dikagumi wanita-wanita seumurannya karena mukanya ganteng dan mempesona. Nilai di sekolahnya nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak sampai bobrok gitu. Ya, bener-bener normal gitu lah, guys. Sampai suatu waktu, ia merasakan suatu kehampaan yang hebat dalam dirinya dibarengi dengan sakit parah, guys. Hmm, ini langsung bertubi-tubi nih cobaannya. Tapi dalam sakitnya ini, ada dorongan dalam hatinya untuk menjalankan hidup religius. Francesco kemudian berjanji kepada Bunda Maria kalau sembuh, ia mau mendaftar masuk biara. Namun ternyata setelah sembuh, ada banyak pertimbangan di kepalanya berkaitan dengan keluarganya karena tujuh saudaranya sudah meninggal dunia. Satu menjadi pastor dominikan, satu lagi sudah menikah, dan dua orang sudah pergi jauh dari rumah. Sehingga hanya dia dan satu saudaranya yang menemani ayahnya yang sudah mulai masuk masa lansia. Akhirnya, karena pertimbangan tersebut, ia mulai melupakan janjinya kepada Bunda dan hidup normal kembali seperti seorang remaja. Ya, belajar lagi dan sekarang nambah udah suka sama cewek. Ya, temenan deket gitulah, tapi nggak sampai pacaran. Mungkin sekarang sebutannya TTM ya, teman tapi mesra. Tapi pada tahun 1855, suatu peristiwa besar kembali menguncangnya, guys. Saat itu, ia jatuh sakit kembali dibarengi dengan kematian saudara perempuannya, Maria Luis, karena terserang wabah penyakit kolera. Ini menimbulkan pukulan yang sangat keras dalam hatinya, guys. Tapi saat itu, ketika ia sedang berdoa dalam prosesi perarakan lukisan Bunda Maria Dukacita, ia merasa ditatap langsung oleh Bunda dan mendengar suara dalam hatinya, Francesco, dunia ini bukan lagi untukmu. Seketika itu juga, ia mulai ingat kembali janjinya saat ia pertama kali jatuh sakit. Sehingga ia tergerak dan memutuskan untuk masuk biara pasionis di usianya yang ke-18. Sang ayah sebenarnya cukup berat melepas kepergian putra semata wayang di rumahnya itu. Namun, karena keteguhan hati Francesco, akhirnya ia memberikan restu kepadanya. Francesco kemudian memilih nama biara Gabriel dari Bunda Dukacita, CP. Di dalam biara, Frater Gabriel dikenal sebagai biarawan muda yang sangat aktif dalam mendetikasikan diri, terutama kepada Ekaristik Kudus, Penderitaan Kristus, dan Bunda Maria Dukacita. Semuanya itu ia wujudkan dalam doa kontemplasi dan hidup dalam penyangkalan diri, kerendahan hati, serta ketaatan yang jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan biarawannya. Saya setiap hari akan mencoba menghancurkan keinginan saya sendiri. Saya akan mengikuti kehendak suci Tuhan, bukan kehendak saya sendiri. Namun, sayangnya pada tahun 1860, ia terserang penyakit TBC guys. Sedikit informasi nih, penyakit TBC sampai sekarang ini dikenal sebagai salah satu penyakit berbahaya. Di Indonesia sendiri, tahun 2020 terdapat sekitar 845 ribu kasus TBC, di mana sekitar 98 ribu diantaranya meninggal dunia. Ini berarti lebih dari 10% penderita TBC itu meninggal dunia guys di Indonesia. Lebih tinggi daripada persentase kematian akibat virus COVID-19 yang berkisaran 3%. Nah, zaman sekarang yang teknologinya jauh lebih canggih aja, tingkat kematiannya masih tinggi. Apalagi zaman dulu guys. Sehingga, Frater Gabriel sendiri tahu cepat atau lambat ia akan meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah tanpa keluhan dan kekesalan, ia justru mempersembahkan rasa sakit yang ia derita bagi jiwa-jiwa yang mencintai ateisme atau tidak mengenal Tuhan. Luar biasa ya guys. Dan setelah kurang lebih 2 tahun menderita, akhirnya beliau meninggal dunia tanggal 27 Februari 1862. Ia kemudian dibiatifikasi oleh Paus Pius X tahun 1908 dan dikanonisasi oleh Paus Benedictus XV tahun 1920. Salah satu musisat yang terjadi berkat doanya dialami oleh seorang gadis Italia bernama Gemma Galgani. Gemma yang menderita meningitis atau peradangan pada lapisan pelindung yang menyelibuti otak dan saraf tulang belakang, seketika itu juga sembuh setelah memohon doa dari Frater Gabriel Possenti. Gemma sendiri sekarang telah dinobatkan sebagai seorang santa guys yang terkenal karena banyak menerima karunia dari Tuhan. Salah satunya adalah stigmata. Nah teman-teman, dari kisahnya kita bisa belajar dari salah satu quote-nya yang ini. Saya setiap hari akan mencoba menghancurkan keinginan saya sendiri. Saya akan mengikuti kehendak suci Tuhan, bukan kehendak saya sendiri. Ini keren banget loh guys, karena seorang yang masih sangat muda bisa berpikiran sebijaksana itu. Kalau masih muda mah, mungkin kita mikirnya, Ah, aku pengen beli rumah, pengen kaya, pengen merit usia sekian, pengen jalan-jalan keluar negeri, pengen ini, pengen itu, wah banyak deh. Loh, emang salah kalau banyak pengennya? Masa hidup kita harus doa, terus bangun tidur, sampai tutup mata? Gak logis sih. Gak salah kok guys. Poinnya bukan gak boleh banyak ingin ini itu, tapi bagaimana keinginan itu kita persatukan dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita cenderung begitu udah pengen, pokoknya harus dapet. Kalau gak dapet, marah. Pokoknya harus dapet deh. Bahkan mungkin sampai menghalalkan segala cara. Kita suka lupa untuk diam dalam doa dan berefleksi apakah keinginanku ini seturut dengan kehendak Tuhan atau enggak. Lah kita kan bukan Tuhan, gimana cara tahu kehendaknya? Simple kok guys. Cukup merenung aja dan merefleksikan keinginanku ini untuk siapa? Apakah untuk Tuhan dan sesama atau justru untuk diriku sendiri? Kalau jawabannya untuk diri sendiri, ya tentu Tuhan gak akan berkenan. Karena itu bukan kasih guys dan bertentangan dengan Tuhan sendiri. Misalnya nih ya, aku pengen beli rumah. Tujuannya buat membahagiakan ibu, membahagiakan ayah, anak, istri. Ya supaya mereka bisa hidup layak lah. Tentu itu adalah suatu perbuatan kasih. Karena tujuannya untuk orang lain. Tapi kalau pengen beli rumah supaya bisa buktiin, nih gue udah sukses, berkat kerja keras gue semua nih. Ya itu tentu bukan kasih guys. Sekalipun kita bawa keinginan-keinginan itu dalam doa, percaya deh kalau tujuannya untuk kepentingan diri sendiri gak akan terjadi. Kalaupun terjadi, itu gak akan bertahan lama. Karena Rasul Yaakobu sendiri dengan tegas menulis seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita semua dengan bantuan doa Santo Gabriel Posenti mulai menanamkan keinginan-keinginan duniawi kita bersama dengan kehendak Tuhan. Santo Gabriel Posenti, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Gabriel Posenti. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung penggembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock Edition selanjutnya. Pamitre! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.